Baik, menjelajah dunia pustaka berikutnya adalah dari mahasiswa Prodi Matematika, Selly Anggriani. Selly akan membahas atau mengupas tuntas tentang salah satu buku utama pada bidang matematika sesuai dengan tahapan pada struktur mengulas sebuah buku non-fiksi. Baik, disilakan Selly. Welcome, nak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelajah dunia pustaka. Ini ekspor. Buku yang salah ulas. Buku pertama, yang ini, Kalkulus Integral berbasis Mockler. Kedua, buku pemanding, Kalkulus Lanjut. Kita masuk gunung struktur untuk mengulas buku terdiri dari satu identitas, kedua orientasi, ketiga cak direksi, empat evaluasi, dan lima rangkuman. Kita masuk dengan identitas. Ulasan buku lainnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Bahkan awal kesehatan awal kesehatan berisi informasi penting tentang buku. Judul, penulis, penerbit, tahun penerbit, aktif, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampur buku. Semua informasi itu merupakan fakta-fakta penting mengenai identitas buku yang diulas. Informasi lain masih dapat ditambangkan pada keperlindungan sebagai penerbit, nasional atau internasional. Buku utama, judul, Kalkulus Intergal, berbasis, maplet, penulis, insya, krim, farida, daniel, nida, n.i. Setelah 6 x 8 daniel, penerbit, dipublis, tahun penerbit, Oktober 2018. Tempat alamat terbit, Jalan Raja Wali, GLA. Jakarta 5581. Edisi, ceritakan pertama, Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 2018 by the Publisher Al-Raik River. Jumlah halaman angka Romawi 11 dan 145 halaman. Ukuran buku 17,5 x 25 cm. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, ISDN 978-602-475-8578. Buku pembanding, judul, kalkulus selanjut, penulis Rajmania Mirza Hariyastuti, penerbit depublis tahun terbit April 2017, tempat alamat terbit Jalan Raja Wali D. Elang 6, nomor 3, Drono Sarkarjo Nalik Sleman, Jalan Kaliwurang 9,3 Yogyakarta 55581. Edisi, ceritakan pertama, Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang 2017 by the Publisher Al-Raik River. Jumlah halaman angka Romawi 11 dan 146 halaman. Ukuran buku 14 x 20 cm, bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia, ISDN 978-602-401-5008. Masuk tahap orientasi, tahap orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahap ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan. Siapa penulisnya atau dengan penulisnya pendapat pengulas tentang buku itu. Buku Kalkulus Integras berbasis Mabda ini ditulis oleh Yusak Bien, Farida Daniel, dan Frida Antaneo. Yusak Bien menyesuaikan pendidikan S1 di program studi Matematika Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, pada tahun 2010. Dan S2 di program studi pendidikan Matematika Universitas Semarang, pada tahun 2010. Kemudian Farida Daniel menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Matematika. Universitas Universitas Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2015. Mata kuliah yang diampu, antara lain, Kalkulus Integral, Statistika Elementer, dan Matematika Diskrit. Kemudian, Frida Antaneo menyelesaikan studi S1 di program studi pendidikan Matematika Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, pada tahun 2010. Dan S2 di program studi pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2015. Mata kuliah yang diampu, antara lain, Persamaan Differensial, Kajian Matematika SMA, Mikrotecting, Etnomatematika, dan Teori Bilangan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa dan pengajar mata kuliah, Kalkulus Integral. Buku ini dilengkapi dengan konsep dasar Kalkulus, Integral, dan penerapan pada berbagai bidang yang dijelaskan secara manual maupun menggunakan Mablet. Buku ini disusun dari beberapa sumber, yaitu buku teks, jurnal, maupun artikel, serta pengalaman mengajar tim penulis. Termasuk dengan taftiran isi. Taftiran isi memuat pencertaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu, dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku yang lain yang sejenis. Pada tahap ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Integral riman, teknik penginteragalan, fungsi presenden, bentuk tak tentu, dan integral tak wajar, luas bidang datar, kolum benda, putar, panjang kurva, luas permukaan benda. Kita masuk pada tahap evaluasi. Tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahap evaluasi adalah bagian dari inti teks ulasan, karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dari buku pembanding, pembahasan, contoh soal, dan penjelasannya lebih rinci daripada buku utama. Sedangkan kelemahannya, pokok pembahasannya lebih sedikit dan membuat pembaca sulit untuk memahami buku-bukan. Contoh soal serta pembahasan dalam uruhan Dengan wajah buku ini, mahasiswa atau pelayak umum dapat dengan mudah memahami dan menerapkan kakulus integral dalam pembelajaran Termasuk dengan tahapan rangkuman evaluasi Rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat Pada bagian pertama, tahap ini, penulis teks utama memberikan simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif Pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahap orientasi, kapsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya Buku ini terdiri dari 10 bab Yang membahas tentang pengantar integral, integrarimen, teknik pengintergeralan, fungsi tersebut Kolum benda, putar, pemen, dan pusat masa Pembahasan materi dalam buku ini dimulai dari definisi dan teorema dilanjutkan dengan contoh soal Penyelesaiannya secara manual maupun menggunakan maplet Itulah presentasi dari saya Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang Pembahasan materi dalam buku ini Terima kasih telah menonton!